Halo Domo Lovers, kembali lagi bersama saya Bayu Dokter Mobil. Di video kali ini saya ingin membahas 5 penyebab mesin mobil menjadi panas atau temperaturnya menjadi naik. Yang pertama itu bisa dari kebocoran di radiator, yang kedua dari radiator yang mampet itu juga bisa, yang ketiga itu dari selang radiator yang sudah jelek. Jadi kalau selang radiator sudah jelek itu biasanya dia menjadi getas, menjadi pecah, atau dari ujung selang radiator yang diklaim di radiator ataupun di blok mesin. Kalau itu sudah jelek selang radiator ya biasanya suka timbul kebocoran dari situ. Selanjutnya yang keempat bisa dari air radiator. Air radiator itu bisa air radiatornya kurang atau kualitas air radiator atau radiator coolantnya itu sudah jelek. Karena radiator coolant itu ada masa pakaiannya. Jadi terbaiknya sih sering dicek ya untuk dari ketinggian levelnya ataupun dari kualitasnya. Yang kelima yang bisa menyebabkan temperatur mesin menjadi naik itu, itu dari catalytic converter. Rata-rata mobil baru sekarang itu semua sudah dilengkapi dengan catalytic converter. Fungsi dari catalytic converter itu sendiri sebagai penyaring emisi gas buang supaya kadar racunnya itu tidak langsung terlepas di udara bebas. Nah kalau catalytic converternya mampet, itu juga bisa menjadikan suhu mesin itu atau temperatur mesin menjadi naik. Karena apa? Dia itu panasnya itu, panas dari emisi gas buang itu tidak bisa langsung lepaskan. Makanya dia jadi berbalik ke mesin, otomatis itu menjadikan temperatur mesin menjadi naik. Nah sekarang gimana caranya supaya temperatur mesin mobil kita itu tidak panas? Yang pertama dari sisi radiator ya, contoh misalkan radiator bocor, maka di bagian bawah mobil atau di bagian kolong mobil itu biasanya ada air yang mengenang. Dan apabila menggunakan radiator gulen akan lebih mudah terdeteksi kebocorannya. Selanjutnya kalau radiator mampet itu, kita bisa melihatnya itu dengan cara membuka si tutup radiator itu. Kita bisa lihat sambil mesin mobil dihidupkan, mobilnya digas. Kalau radiatornya mampet itu, itu akan kelihatan bahwa airnya itu diem aja. Seharusnya airnya itu mengalir. Selanjutnya kalau dari selang radiator itu juga secara visual kita bisa melihat, kita bisa ngecek. Atau bisa juga dengan kita tekan selang radiatornya apakah masih empuk ataupun sudah keras. Nah kalau sudah keras, lebih baik segera diganti karena biasanya nggak lama lagi bisa pecah atau bocor. Nah selanjutnya kalau untuk dari air radiator itu sendiri, ya seperti yang kemarin pernah saya bahas, itu juga menjadi salah satu rutinitas kita di pagi hari atau rutinitas kita sebelum memakai mobil. Kita bisa ngecek air radiatornya dulu, baik dari sisi kualitasnya, apakah masih bagus atau sudah kurang bagus. Maupun dari tingkat level si air radiatornya itu, apakah cukup ataupun kurang. Nah selanjutnya penyebab yang bisa menyebabkan mesin menjadi panas itu, catalytic converter mampet. Nah gimana cara mencegah supaya jangan sampai si catalytic converter itu mampet? Nah itu kita bisa melakukan pembersihan di intake manifold. Jadi kalau intake manifold itu sering kita bersihin, otomatis kan kerak atau kotoran yang ada di intake manifold itu akan terbuang. Dia nggak numpuk di catalytic converter. Nah jadi saya menyarankan untuk rutin melakukan pembersihan intake manifold supaya si catalytic converter itu nggak mampet. Nah makanya domo lover, yuk tune up di dokter mobil. Ambil paket tune up. Karena kami di dokter mobil menyediakan paket tune up termasuk pembersihan intake manifold yang bisa mencegah catalytic converter menjadi mampet. Oke cukup sekian dari saya, Bayo Dokter Mobil. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami. Thanks.